Assalamualaikum saudaraku semuanya kali ini 5 PPS HT Pusat Madiun terciduk dan polisi mengungkap 5 pesilat yang menjadi tersangka kasus menganiaya pemuda Boyolali yang videonya viral. Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024 malam merupakan warga persaudaraan setia hati Terat P17 PPS HTPM Cabang Boyolali Pusat Madiun atau PPS HTP MP17. Ketua Dewan Terat PPS HTP MP17 Cabang Boyolali Pusat Madiun, Taryono, mengatakan internal organisasinya akan melakukan pembinaan lebih lanjut kepada anggota. Ia mengatakan kasus pesilat yang melakukan penganiayaan bersama-sama sangat mencoreng nama perguruan silat tersebut. Dengan cara kami akan melakukan sarasehan-sarasehan dan mengupas ajaran SH Teratai lebih dalam lagi. Kami juga akan melakukan penanggulangan agar hal ini penganiayaan oleh warga PPS HTP MP17 tidak terulang lagi. Taryono mengatakan penganiayaan tersebut bukanlah tradisi PPS HTP MP17 melainkan aksi spontan. Ia mengatakan dalam PPS HTP MP17 tidak ada ajaran menganiaya seperti itu. Karena adik-adik kami yang belum terlalu paham dan emosinya masih tinggi. Sehingga tidak ingat ajaran PPS HTP MP17 yang sebenarnya. Itu yang menjadi PR kami. Kami akan melakukan pembinaan lebih lanjut agar tidak terulang kembali. Soal sanksi kepada kelima tersangka. Taryono menyampaikan akan melakukan rapat lebih lanjut dengan pengurus untuk menentukan nasib mereka. Untuk sanksi. Kemungkinan besar akan kami berikan dari yang paling ringan sampai pemecatan dari organisasi PPS HTP MP17. Namun, untuk keputusannya dalam rapat nanti seperti apa? Karena ini bukan keputusan pribadi tapi kolektif kolegial. Taryono menyebut sanksi teringan yaitu warga tidak diperbolehkan aktif di kegiatan PPS HTP MP17 dalam waktu tertentu. Sedangkan sanksi terberat yakni dikeluarkan dari PPS HTP MP17. Kami ada bidang harkat dan martabat. Jadi kalau melanggar aturan organisasi nanti akan diberikan sanksi. Taryono terus mengimbau kepada para anggota atau warga PPS HTP MP17 cabang Boyolali Pusat Madiun untuk bisa menahan diri dan menjalankan ajaran SH dengan baik. Mereka diminta untuk tidak mudah terprovokasi dan terbawa isu yang tidak benar. K. Polres Boyolali AKBP Muhammad Yoga menyampaikan agar hal serupa tidak terjadi lagi di Boyolali. Polres akan melakukan komunikasi dengan pimpinan perguruan silat agar bisa memberikan bimbingan kepada para warga atau anggotanya. Berharap kegiatan tersebut tidak terulang lagi di Boyolali. Ia juga meminta peran serta pimpinan perguruan silat dalam memberikan bimbingan dan edukasi kepada para warganya. Sebelumnya diberitakan, Polres Boyolali berhasil mengungkap identitas pelaku dalam video viral bernarasi pesilat mengeroyok pemuda di Banyudono, Boyolali. Lima pesilat ditetapkan sebagai tersangka dan tiga diantaranya sudah tertangkap pada Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024, sementara dua orang lain masih buron. Kapolres Yoga menyampaikan dari hasil penyelidikan. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat di Duku Kereten RT 005 RW 004, Desa Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Tiga tersangka yang telah ditangkap yaitu Heri Kristanto alias Badrun. 24. Warga Cangkringan, Banyudono, Imam Arif Rabani alias Chaplin. 20. Warga Tawangsari, Teras, dan Bagas Saptono alias Gandul. 23. Warga Banyudono. Sedangkan dua tersangka buron yaitu Deni alias Tompel dan Penceng. Yoga mengimbau kedua tersangka segera menyerahkan diri. Yoga menyebut satu dari lima tersangka yaitu Heri Kristanto alias Badrun adalah residivis yang telah lima kali masuk penjara akibat pengeroyokan, curanmor, dan pencurian. Kelima tersangka melakukan penganiayaan kepada korban secara bersama-sama dengan cara menendang maupun memukul korban.